Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi di channel BATKAPTEK Kali ini buat video full review HP kasta tertingginya seri C dari Realme, yaitu Realme C15 Jadi buat yang belum tau, seri C ini tuh seri entry levelnya Realme ya tagline-nya aja entry level king Jadi biasanya seri ini tuh harganya paling terjangkau Tapi, seperti biasa, sampai saat video ini dipublish Saya belum tau harga pastinya berapa Hanya bocorannya aja, yang katanya di 2 jutaan Lumayan ya, 2 jutaan Padahal, stok Redmi Note 8 perasaan masih banyak di pasaran Oke, jadi tadi saya bilang Realme C15 ini tuh kasta tertingginya seri C dari Realme ya Alasannya karena disini udah ada fingerprint scanner Nah, seri C yang lain tuh biasanya belum ada Disini udah punya setup 4 kamera Dan komposisi RAM sama storage Realme C15 ini tuh up to 4GB plus 128GB Luar biasa Tapi, ternyata itu semua bukanlah nilai jual utama dari sebuah Realme C15 ini Karena kekuatan super power HP ini adalah ternyata di perbateriannya Oke, saya bilangin dari awal aja nih ya Kalau beneran harganya di 2 jutaan, berarti sekelas sama Redmi Note 8 dong ya Nah, Realme C15 ini tuh gak punya performa hardware yang lebih baik Atau juga kualitas hasil tangkapan kamera yang lebih baik Yang nanti deh, di belakang saya bakalan buktikan Kemudian, ya itu juga LED notifikasi masih gak dikasih Seperti biasa Sama, satu lagi Resolusi layarnya masih HD 720p Belum Full HD Jadi, catat ya Tapi, berkat strategi fokus ke penawaran fitur dan kapasitas baterai yang luar biasa Nah, Realme C15 ini menurut saya sangat-sangat berhak buat di Lego seharga 2 jutaan Alasannya jadi, ya gini deh Kapasitas baterainya aja 6000 mAh cuy Jadi, lihat angkanya aja udah seram Nah, pengalaman saya ngecas full di hari Kamis Subuh Kamis Subuh ya Dan baru lowbat HP ini, di bawah 10% Itu tuh di hari Minggu jam 10 malam Bayangin, dari hari Kamis Subuh sampai hari Minggu jam 10 malam Padahal saya sempet main PUBG 1 game Main Mobile Legends 1 game juga Asphalt 9 Ya, sebentar aja, ngetes game doang Dan di malam Sabtu, malam Minggu, dan malam Seninnya Saya tuh nonton live streaming PMWL PUBG ya Super Weekend di Youtube Itu nontonnya non-stop sekitar 3,5 jaman lah tiap malamnya ya Jadi, pakai Realme C15-nya tuh Ini gak nyantai ya, cukup intens Dan hebatnya, tetep bisa kuat nyala sampai 4 hari men Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Jadi ya, itulah alasannya Karena buat sebagian kalangan yang spesifik butuh daya tahan baterai yang Bukan hanya bagus, tapi luar biasa Realme C15 ini bakalan jauh lebih menarik dari HP manapun di kelas harganya HP ini tuh support fast charging 18V Jadi, ngisi baterai 6000 mAh-nya tuh Beres dalam waktu sekitar 2,5 jaman lah Port-nya juga belum pakai USB Type-C Masih pakai micro USB Yang lebih familiar lah di kalangan HP-HP entry level HP ini juga punya fitur reverse charging Jadi, bisa nge-charge HP temen yang lagi kepepet lowbat misalnya Nah, keren kan? Lengkap banget fitur perbaterainya Hanya, jelas, ada kompensasinya Yaitu bobotnya yang hampir seberat Samsung Galaxy S20 Ultra di 209 gram Dan, dimensinya yang lebih tebal dari ROG Phone 2 sekalipun Di 9,8 mm Luar biasa Walau demikian, menurut saya Realme C15 ini bakalan cocok buat supir ojek online misalnya Atau mandor yang kerjanya di lapangan Atau pencinta alam mungkin Nelayan tradisional Ya, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang di lapangan lah Yang mostly aktivitasnya di outdoor Dan asiknya, buat ngedukung kalangan yang spesialis outdoor ini Realme tuh nggak berhenti hanya sekedar ngasih daya tahan baterai yang luar biasa aja Tapi juga ngasih sensor magnetik disini Yang sangat-sangat penting buat aplikasi kompas atau navigasi di Google Map misalnya Ngasih SIM tray yang lengkap 3 slot juga Jadi bisa kasih jaringan alternatif Ya, kalau-kalau pas lagi ke pedalaman misalnya Nggak semua operator sinyalnya bagus Ya nggak? Sampai desain bodinya pun Desain HP kerja banget Nggak centil lah Yang sedikit-sedikit harus dielap gitu Biar selalu kelihatan kinclong misalnya Jadi, ya ini tuh HP outdoor banget lah intinya By the way, Realme C15 yang saya pegang ini tuh Varian yang RAM 4GB dan Storage 64GB Selain ini ada varian yang RAM 3GB dan Storage 64GB Dan RAM 4GB dengan Storage 128GB Jadi, pilihannya cukup lengkap Kemudian, kualitas speaker Realme C15 ini juga nggak jelek buat kelasnya Cukup lantang buat nonton PMYL sih Udah nyaman suaranya Oke, lanjut Sekarang performanya nih, gimana? Kalau cari performa maksimal buat main PUBG di harga segini Ya, silahkan pilih Realme 5, Redmi Note 8 Atau Realme C3 ya Yang punya chipset yang lebih galak dari ini Karena kalau di sini tuh Main PUBG-nya ya buat ngeramein doang lah Repot kalau disuruh push rank ya Tapi, kalau buat main game-game yang lebih ringan Kayak Asphalt 9 sih udah mantap di sini Atau Mobile Legends juga udah lancar pada settingan grafik maksimal Plus, high frame rate-nya tuh dinyalain Kemudian, yang nggak kalah penting Responsivitas layar di sini tuh ada kemajuan Ya, at least paling baik dibandingkan seri C Realme lainnya ya Walau ya memang tetap belum sempurna Ya, B plus lah Kalau boleh saya kasih nilai ya Kemudian, kameranya ada 4 Ada kamera normal, kamera wide angle, kamera bokeh Dan kamera retro Ya, saya belum ngerti Maksudnya kamera retro ini tuh apa Nantilah, saya tulis di kolom deskripsi kalau udah ngerti ya Hasil tangkapannya sendiri di kamera utamanya Sebenarnya bagus Sangat bisa bersaing untuk kelasnya Di kondisi pencahayaan yang bagus tuh Color science-nya Realme Menurut selera saya nih ya Udah yang paling cakep lah Saturasi warna, kontras, ketajaman, brightness, white balance Itu tuh semuanya sukses diramu pada kadar yang pas Catat, ini menurut selera saya pribadi ya Hasil foto low light-nya juga sangat bersaing Plus punya fitur night scape juga di sini Hanya memang kelas modul kameranya Jelas masih di bawah punyanya Redmi Note 8 ya Dan ini tuh baru kelihatan pas ngebandingin hasil foto low light-nya Kalau di foto pencahayaan yang lagi bagus sih Nggak kelihatan soalnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terakhir penelakaman videonya belum begitu stabil walau autofocus sama auto exposure nya sih kinerjanya udah gesit menurut saya contoh perekaman video dari sebuah realme C15 maksimal di resolusi full HD 30 fps kita lihat autofocus dan auto exposure nya oke ya cepat banget instant so kesimpulannya ya jelas ya realme C15 ini tuh diciptakan spesifik buat kalangan yang memang cari fitur dan kapasitas baterai yang luar biasa yang ekstrim yang kebangetan mungkin ya bisa kuat 4 hari coy kata kuncinya spesifik oke jadi ini tuh bukanlah hape allrounder segala bisa yang fleksibel yang menyasar pangsa pasar yang umum atau lebih general karena kalau hape serba bisa yang kamu cari ya silahkan aja cari hape-hape keluaran realme lain yang sekelas soalnya realme tuh terkenal jagonya bikin hape allrounder yang bagus-bagus jadi santuy banyak kok pilihannya tapi jelas buat kalangan yang kebetulan emang cari hape outdoor oriented dengan stamina baterai yang ekstrim bukan bagus lagi ya ini ekstrim nah realme C15 ini tuh gak bakal tergantikan di kelasnya walaupun harganya tembus sampai 2 jutaan oke thanks for watching semoga-moga videonya bermanfaat mikos out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati